HP dengan harga 2 jutaan saat ini menawarkan nilai spesifikasi yang cukup unggul dengan kombinasi antara performa yang tangguh, kualitas kamera yang baik, baterai yang tahan lama, dan fitur-fitur inovatif lainnya Dalam kisaran harga ini, kalian dapat menemukan HP dari berbagai merek terkenal yang siap menawarkan spesifikasi mumpuni Berikut ini rekomendasi HP 2 jutaan terbaik di bulan Juni versi Update Techno Kita masuk ke daftar yang pertama, ada Infinix Zero 5G Smartphone ini dapat diandalkan untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game berat karena dibekali chipset Dimensity 900 fabrikasi 6nm yang membuatnya mampu menghasilkan performa tangguh, namun dengan konsumsi daya yang irit Melalui tes benchmark, Antutu smartphone ini berhasil mencatat skor 486.000 poin Di bagian fotografinya, HP ini hadir dengan 3 kamera belakang yang ditemani 2 LED Flash Konfigurasinya terdiri dari kamera utama dengan resolusi 48MP Kamera depth beresolusi 2MP, kamera portrait 13MP, serta kamera depan beresolusi 16MP Smartphone ini dibekali layar IPS LCD dengan bentang 6,78 inci dan resolusi 1080x2460 pixel Selain itu, layarnya memiliki refresh rate hingga 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta tingkat kecerahan hingga 500 nits Infinix Zero 5G juga dibekali dengan baterai 5000mAh yang didukung pengisian cepat 33W Jika kalian tertarik, smartphone ini dibanderol mulai harga 2,8 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Lanjut di rekomendasi selanjutnya, ada Redmi Note 10 5G Smartphone ini hadir dengan chipset Mediatek Dimensity 700 Dipadukan dengan RAM berkapasitas 8GB serta media penyimpanan 128GB Hape ini berhasil meraih skor Antutu di angka 299 ribuan poin Beralih ke tampilan layar, smartphone ini dilengkapi layar 6,5 inci Full HD+, dengan refresh rate mencapai 90Hz Layarnya juga memiliki teknologi Adaptive Sync yang memungkinkan tampilan konten pada layar menyesuaikan penggunaannya secara otomatis Sementara untuk baterainya, smartphone ini memiliki kapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 18W Soal fotografi, kamera belakangnya dipasang lensa wide 48MP sebagai kamera utama, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP Di bagian depannya, tersemat kamera depan 8MP untuk kebutuhan swafoto Jika kalian tertarik membelinya, Redmi Note 10 5G bisa kalian dapatkan di harga 2,6 jutaan untuk varian RAM 6x128GB Sedangkan untuk RAM 8x128GB, 2,8 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Lanjut ke daftar yang ketiga, yakni Vivo Y33T Untuk kinerjanya, smartphone ini ditenagai prosesor kelas menengah favorit Yaitu Snapdragon 680 yang diklaim memiliki performa lancar namun hemat dalam mengonsumsi daya baterai Kombinasinya dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB Rasanya sudah cukup untuk mendukung beragam aktivitas Secara tampilan, Vivo Y33T menggunakan layar LCD Colorful 6,58 inci yang mampu menampilkan resolusi hingga Full HD Plus Layarnya ini juga sudah mampu mendukung refresh rate 90Hz Untuk sumber energinya, Vivo membenamkan baterai 5000mAh dengan daya sokong 18W pengisian cepat Soal urusan fotografi, Vivo Y33T telah dilengkapi dengan 3 kamera belakang Yang terdiri dari kamera utama 50MP, makro 2MP, dan depth 2MP Selain itu juga terdapat kamera depan 16MP untuk kebutuhan selfie Kemudian untuk harganya, smartphone ini bisa kalian dapatkan di kisaran 2,6 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Lalu yang selanjutnya, kalian juga bisa memilih Realme 10 Dibekali dengan chipset menengah berbasis Mediatek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm Yang mampu memberikan performa terbaik dengan konsumsi daya rendah Aktivitas fotografi pengguna akan difasilitasi dengan konfigurasi dual camera Beresolusi 50MP dan 2MP yang dipadukan dengan lensa wide dan depth Serta kamera depan 16MP Di samping itu, Realme 10 mengadopsi penggunaan GPU berbasis Mali-G57MC2 Yang diklaim cukup baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan grafis Performa layar pada smartphone ini sangat ideal jika dijadikan media penunjang aktivitas multimedia Seperti gaming dan streaming Tidak perlu khawatir mengenai daya tahan baterai Karena smartphone ini memiliki dukungan baterai tanam berkapasitas 5000mAh Yang memiliki dukungan fitur fast charging 33W Untuk harga, Realme 10 dibanderol kisaran 2,7 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Lalu HP 2 jutaan terbaik yang kelima Ada Oppo A77s Smartphone ini sangat bisa diandalkan karena telah dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 680 Yang berpadu dengan CPU 8-core berkecepatan 2,4 GHz dan GPU Adreno 610 Untuk ruang penyimpanan yang sendiri, HP ini dibekali dukungan RAM 8GB Yang sanggup diperluas hingga 13GB serta 128GB internal memory Tak hanya itu, HP ini juga memiliki panel IPS LCD 6,56 inci dengan resolusi HD+, serta penyegaran opsional 60Hz Dengan maksimalnya mencapai 90Hz Dari sektor fotografi, Oppo A77s memiliki dual kamera belakang AI Resolusi 50MP digunakan untuk kamera utama serta satu lensa pendamping Yaitu kamera mono 2MP dengan perspektif visual mencapai 89 derajat HP ini juga membawa satu kamera depan beresolusi 8MP Untuk sektor daya, smartphone ini mempunyai baterai berkapasitas 5000mAh Serta didukung dengan mode hemat daya Sehingga mampu bertahan hingga seharian penuh dalam pembunaan standar Sementara harganya sendiri, Oppo A77s dibanderol seharga 2,9 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Kita beralih ke HP 2 jutaan ke-6, yakni Samsung Galaxy A14 5G Smartphone yang satu ini menjadi salah satu HP 5G murah Yang bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 2 jutaan HP ini hadir dengan mengusung prosesor Mediatek Dimensity 700 untuk dapur pacunya Smartphone 5G ini juga dilengkapi RAM 6GB Serta storage 128GB membuat ruang penyimpanan tidak cepat habis Untuk simpan berbagai aplikasi foto dan video Dalam pengujiannya, Galaxy A14 5G sukses mencetak skor di angka 318 ribuan poin Lalu ada pula layar dengan panel PLS LCD yang memiliki bentang 6,6 inci Resolusi 1080x2408 piksel dan refresh rate 90Hz Layar beresolusi Full HD Plus ini dapat menampilkan gambar yang tajam Beralih ke sektor kamera, smartphone ini dilengkapi dengan triple camera 50MP Lensa Depth 2MP, serta lensa Macro 2MP Tak lupa, terdapat kamera depan 13MP yang dapat diandalkan untuk selfie dengan kualitas gambar yang jelas Sementara untuk suplai dayanya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan USB Type-C dan fast charging 15W Jika kalian tertarik membelinya, Galaxy A14 5G dibanderol mulai harga 2,9 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Masuk ke daftar terakhir ada Poco M4 Pro Sistem yang tertanam pada smartphone ini menggunakan tenaga Mediatek Helio G96 Yang memiliki fabrikasi teknologi 12nm Sementara untuk bagian layarnya, smartphone dari Poco ini menghadirkan layar AMOLED 6,43 inci Dan resolusi Full HD+, dan didukung dengan refresh rate 90Hz Untuk touch sampling rate hingga 180Hz dengan tingkat kecerahan 450 nits Agar tahan terhadap goresan, layarnya pun turut dilindungi oleh lapisan Corning Gorilla Glass 3 Beralih ke sektor fotografinya, terdapat 5 kamera pada bagian punggung dan berbentuk persegi cukup besar Di bagian belakang punggung dengan lensa wide 64MP Untuk kamera kedua adalah 8MP ultra wide Lalu lensa makro 2MP untuk menangkap gambar dalam jarak dekat Untuk ketahanan daya, baterainya berkapasitas 5000mAh Yang dilengkapi oleh fitur pengisian cepat 33W Jika kalian tertarik membelinya, Poco M4 Pro telah mengalami penurunan harga Dari banderol 3,3 jutaan kini menjadi 2,8 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Itu dia 7 rekomendasi HP di kelas harga 2,5 sampai 2,9 jutaan terbaik edisi bulan Juni versi update tekno Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini Juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini